Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Insyaallah Pagi hari ini Kita akan sama-sama bermuzakarah Yaitu tentang Adab-adab Masuk WC Jadi sebelum kita masuk WC Yaitu kita harus memperoleh Adab-adab Masuk WC Yaitu masuk WC dengan Kaki kiri Jadi sebelum masuk ke WC Kita doa Masuk WC Allahumma inni A'udzubika Minal khubuti Wal khubait Allahumma inni A'udzubika Minal khubuti Wal khubait Doa Masuk WC Kemudian Sebelum kita masuk WC ini Disunakan untuk tutup kepala Terserah Mau tutup kepala apa saja Mau pakai Handuk Pakai Saru Pakai Kain Pakai peci Terserah 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 Sebelum kita masuk Ke WC Kita periksa barang-barang Yang berlafadkan Allah Termasuk Tasbih Haram Juga ke WC Yang berlafadkan Rasulullah Seperti ada tasbih Yang la'ilahi Atau tasbih Yang la'fadkan Allah Muhammad Atau cincin Yang berlafadkan Allah Atau Berlafadkan Muhammad Itu Dilarang Buah ke WC Apalagi Buah Al-Quran Ke dalam WC Ini gak boleh Haram Kemudian Kita masuk Ke WC Tadi doanya Udah tadi Allahumma ini A'udhu Bika Bin Al-Akhubusi Wal-Akhubai Kalau kita Mau Biaqa Mau buah air kecil Maka Sunnahnya Dengan berjongkok Berjongkok Kemudian Mau BAB Juga berjongkok Sunnahnya Burun dalam WC Kita jangan Teriak-teriak Dalam WC Atau Bersiul-siul Atau Bernyanyi Atau Salawatan Dalam WC Dilarang Atau Baca Al-Quran Ini Dilarang Dalam agama Kemudian Tidak dibolehkan Kita Untuk Memutuskan Suatu perkara Dalam WC Oh Saya akan Memutuskan Ini Atau Saya mau Memutuskan Itu Tidak boleh Kemudian Dalam WC Jangan Menghayal Dalam WC Kita Boleh Berbicara Kecuali Dalam Keadaan Darurot Mungkin Air Dalam WC Habis Terus Kemudian Gimana Caranya Kita Panggil Teman Kita Rijal Tolong Nyalakan Sanyonya Itu Boleh Karena Darurot Kemudian Kita Kalau Di WC Jangan Buar Kecil Buar Besar Menghadap Qiblat Atau Memelakangi Qiblat Ini Tidak Boleh Dilarang Adap Adap Dalam WC Ini Harus Perlu Kita Ketahui Kelihatannya Masuk WC Ini Remeh Tapi Apabila Kita Masuk Dalam WC Kemudian Kita Melaksanakan Tata Tertib Adap Masuk WC Maka Ini Kelihatannya Remeh Ini Akan Berpahala Ini Adalah Nilainya Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diberikan Pahala Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Sia Sia Kita Masuk WC Jadi Perbedaan Masuk WC Dan Masuk Masjid Beda Masuk WC Kaki Kiri Kalau Masuk Masjid Kaki Kanan Jadi Ini Tata Cara Kita Atau Adap Adap Kita Masuk WC Kemudian Kita Keluar Dengan Kaki Kanan Doa Gufran Gufranaka Alhamdulillah Lazi Azhabah Anil Azah Wa Afani Gufranaka Alhamdulillah Lazi Azhabah Anil Azah Wa Afani Kita Baca Nanti Sudah Keluar Ya Insyaallah Ini Adap Adap Dalam Mese Mungkin Kalau Ada Kekurangan Ya Tulis Di Kolom Komentar Jadi Kita Sama-sama Berbagi Ilmu Syariat Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turunkan Melalui Bagina Rasulullah Rasulullah S.A.W Rasulullah S.A.W Sampaikan Kepada Sahabat Sahabat Kepada Tabi'un Kemudian Terus Sampai Tabi'un Kemudian Terus Sampai Kepada Ulama Yang Sekarang Insyaallah Mungkin Kalau Ada Kekurangan Dalam Ada Pada WC Tulis Di Kolom Komentar Dan Kalau Senang Dengan Ada Pada Pulau Karo Ini Ada Pada WC Jangan Lupa Di Subscribe Jangan Lupa Di Like Share Ke Teman Teman Kalau Bermanfaat Buat kita Buat Umat Share Sebanyak Banyaknya Di Grup Kalian Grup Teman Teman Dan Komen Di Kolom Komentar Insyaallah Subhanallah 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 Assalamuala Subhanallah 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 Subhanallah